Perhelatan ASEAN Games tahun 2023 di Huangzhou, China baru saja usai. Indonesia berhasil duduk di peringkat 13 kelas main akhir dengan raihan total 7 medali emas, 11 perak dan 18 perunggu. Namun ada satu catatan manis, salah satu medali emas tersebut disumbangkan oleh sektor sepeda PMX. Siapa atletnya? Berikut liputannya untuk Anda. Dialah Amelia Nursiva, darah kelahiran tahun 2003 asal desa Wanu Tengah, Kejamatan Paragan Kabupaten Temanggung, yang sukses menyebut medali emas di ajang ASEAN Games 2023 yang digelar di Junan Ye Shou Sports Center, Huangzhou, China pada minggu 1 Oktober 2023 silam. Dirinya meraih medali emas tersebut, usai mencatatkan 6 poin dari 3 kali catatan waktu motoran. Ia mengungguli lawan-lawan berat dari berbagai negara lain, terutama sang tuan rumah China. Sebagai catatan, selain di ASEAN Games 2023, pada 2019 silam Amelia juga berhasil meraih medali emas di kejuaraan ASEAN Junior di Singapura. Kemudian meraih medali emas di kejuaraan ASEAN Junior Thailand pada tahun 2021. Tak ingin larut dalam hegemoni kebahagiaan usai meraih emas ASEAN Games, kini Amelia mengaku tengah fokus mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade 2024 di Paris, Perancis. Atas prestasi atlet asal daerah yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di Kancah Internasional, pemerintah Kabupaten Temanggung mengaku akan terus memberikan support secara maksimal. Harapannya akan muncul Amelia-Amelia lain di masa mendatang. Sebenarnya circuit ini sudah ada di paraan, namun ke depan nanti akan kita perbaiki circuit itu lebih bagus lagi dan paling tidak ya bertaraf nasional lah gitu ya. Kalau internasional memang berat sebab paling tidak itu bertaraf nasional gitu ya, sehingga nanti akan membangkitkan sifah-sifah yang lain untuk bisa seperti ini. Tim Liputan Temanggung TV